hai 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 jumpa lagi bersama dengan kami I'm mom I'm sister Jasmine ya ya sebelumnya kita masak kita dari mom and son ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sus hari ini kita akan membagikan cara membuat ayam pedas manis menu untuk buka puasa ya Bu betul banget puasanya kan seharian kan udah nggak makan tuh ya Iya nah setelah berbuka harus pedas menu-menunya yang enak-enak betul nggak jadi nggak lemes ya betul banget ya kita mau langsung aja ya sus masak ayo yuk untuk cara masak ayam bubu peras manis yang pastinya sus kita akan selalu pakai minyak kelapa cap ikan dorang spesial betul tubuh ini minyak sehat ya Iya jadi kita selalu pakai ini nih biar masakannya enak badannya tetap sehat berikut disini saya pakai ayam setengah ekor ya yang kita udah potong-potong nih seperti ini lalu ada cabai kering ada bawang bombay bawang merah bawang putih jahe cabai merah gendut nih daun bawang lalu kita juga ada air nanti kita pakai bumbunya nih ada penyedap garam dan merica ada kecap manis juga ada sos tiram nah ini untuk nanti mengentalkan masakannya ya kita pakai tepung maizena untuk marinasinya kita pakai disini nih tepung terigu tepung maizena kecap manis kecap asin kaldu bubuk sapi lada hitam yang bubuk seperti ini yuk langsung aja kita masak ya pertama kita mau guntingin cabai keringnya dulu ya ini saya pakai cabainya yang kecil-kecil gini ya yang pendek-pendek kalau misalkan panjang-panjang itu kira-kira setengahnya dari ini ya ini kalau saya saya bagi dua aja gini tuh agak serong pedasnya nanti dia di cabai ini dah sekarang saya mau tuang air panas kita rendam di air panas ya biar dia empuk cabainya nah setelah itu kita singkirkan dulu sekarang kita mau potong daun bawangnya kita iris serong seperti ini kita mau potongnya agak memanjang ya tuh seperti ini nih kita mau potong bawang bombaynya dia memanjang seperti ini ya bawang putih bawang merahnya sekarang jahenya untuk cabainya ini tadi saya udah keluarin ya bijinya ini kita belah dua lalu kita potong jadi empat sekarang kita mau marinasi ayamnya dulu disini kita ada bubuk kaldu sapi sama lada hitam yang udah dihaluskan kita masukin lalu ada kecap asin lalu ada kecap manis kita masukin kita aduk-aduk dulu sampai merata setelah rata lalu kita masukkan tepung terigu sama tepung maizena kita aduk lagi setelah rata lalu kita diamkan selama 10 menit sambil nunggu ayam kita mau buat bumbunya dulu disini kita ada tepung maizena garam sama penyedap terus lada bubuk kita campur disini kecap manis ini saus tiram terus kita kasih air kita aduk-aduk ya sampai rata sekarang kita mau goreng ayamnya kita nyalakan kompor lalu kita tuang minyak goreng cap ikan dorang spesial kita tunggu panas dulu nah ini minyaknya udah panas ya kita masukin ayamnya ya hai hai Nah ini udah mateng ya udah kecoklatan inget ya kita gorengnya harus sampai mateng Nah sekarang kita mau tumis ya ayamnya kita pakai minyak yang tadi bekas goreng ayamnya Ya segini aja cukup ya kita masukkan bawang merahnya bawang putih Jahenya bawang bombay cabai keringnya yang tadi kita udah rendam air panas lalu kita tiriskan ya Ini batang daun bawangnya batangnya aja ya Masukkan ayamnya aduk Bumbu yang tadi kita udah campur ya kita aduk lagi soalnya maizernya suka mengendap ya di bawah Kita aduk seperti ini kita tuang Kita kasih air sedikit Masukkan Sabe merahnya Bersama daun bawangnya Tapi gak usah semua Nanti ini buat terakhir Setengah aja Ini udah mendidih kita matikan kompornya Setelah dimatikan apinya Biar cantik daun bawangnya Kita masukkan tanpa harus ada api ya Apinya dalam keadaan mati kita aduk ya Daunnya jadi gak Lebih Udah selesai Taraaa Ini dia sus hasilnya Masakan kita ayam pedas manis Bikin lapar nih bu Bu enak banget kah ya Dari penampilannya aja udah menggugah selera ya Iya Bikin nafsu ya bu ya Tadi udah dicobain hubunya Wah mantep banget rasanya Ini kalau mau berbuka puasa Kita bisa masaknya lebihan Kalau buat nanti Kira-kira Sahur juga ya bu Buat sahur Gak usah dihabisin dulu semua ya Iya Nanti tinggal diangetin aja Kasih air sedikit Di kuali Goreng 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 Langsung angkat Ya dianget lagi deh Iya Makanya sama nasi Anget Yang pastinya ya Jangan lupa Itulah kuncinya Setiap masakan Kalau nasinya anget Pasti mantep Enak Pasti Nih pasti gak mau Gak mau Ini nih Gak mau udahan Tuh Gak mau udahan maksudnya Aduh Bingung ya mau ngomongnya ya Oke Nanti kita berjumpa kembali Di menu-menu Ramadan selanjutnya Bye bye Sampai jumpa lagi